jadi seperti ini ya masalah yang sering terjadi untuk atap bocor jadi antara sambungan atap dan dinding itu tidak menyatu jadi mengakibatkan air bisa masuk oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan mas rendot channel oke dalam kesempatan kali ini mas rendot akan berbagi tutorial bagaimana cara untuk memperbaiki bocoran atap kanopi ardilon ya teman-teman jadi ini atapnya kita memakai ardilon seperti itu terus untuk bocorannya sendiri itu di bagian dinding ya teman-teman jadi di bagian sambungan dinding dan atap ardilonnya itu ya di bagian sambungan dinding dan kanopi seperti itu jadi airnya itu nyalir dari situ teman-teman oke langsung saja ya kita naik ke atas teman-teman nah seperti ini untuk posisi dari atasnya ya kita naik dulu wah ini ada undi-undi teman-teman jadi ini kita tadinya pengecetan dan setelah itu kita penderili bocoran teman-teman oke langkah pertama sebelum kita untuk melakukan perbaikan bocoran usahakan untuk cuacanya sendiri itu mendukung ya teman-teman jadi kondisi panas dan tidak mendung dan untuk bocorannya dari atap untuk masalahnya seperti ini teman-teman nah ini loh jadi untuk sambungan ardilon sama dinding itu retak seperti itu ini tadinya sudah di waterproving tapi masih retak ya teman-teman ya soalnya dulunya itu memakai serat fibernya itu cuma nempel di ardilon jadi enggak enggak nempel ke ardilon dan dinding jadi cuma nempel di ardilonnya tersebut jadi kalau menurut saya itu kurang efektif ya teman-teman jadi nanti untuk pemasangannya mas rindo jadi berbentuk L teman-teman ya jadi bisa nempel ke dinding dan juga bisa nempel ke atap ardilonnya tersebut nah seperti ini loh teman-teman ya jadi yang nempel kan cuma ke ininya doang ke atap ardilonnya yang bawah itu teman-teman jadi ke dindingnya enggak nempel oke dan setelah itu kita potong-potong ya teman-teman untuk serat fibernya ini sesuai kebutuhan aja untuk ukurannya ya teman-teman ini untuk serat fibernya ini bisa teman-teman dapatkan di material ya untuk harganya itu perlembarnya itu kisaran 2.500-3.000 itu untuk wilayah Jakarta teman-teman ya nah ini kita potong-potong sesuai kebutuhan aja nah seperti ini loh teman-teman mengapa kok mas reindot selalu memakai serat fiber seperti ini untuk memperbaiki atap jadi soalnya untuk serat fiber seperti ini teman-teman ya itu mau dimodel seperti apa itu gampang mau ditekak-tekuk itu gampang teman-teman beda sama yang serat fiber yang model seperti tisu ya itu kan ada yang model tisu itu itu kalau untuk menerim bucuran untuk yang atapnya bergelombang seperti ini itu susah teman-teman soalnya itu enggak bisa ditarik seperti itu enggak bisa beda sama seperti yang serat fiberglass seperti ini kecuali kalau untuk yang tisu itu diaplikasikan untuk dinding retakan dinding teman-teman itu bisa soalnya tipis dan tidak nongol nanti kalau kita waterproving tapi kalau untuk atap bergelombang seperti S-Base dan Ardellon seperti itulah sepandek itu kurang kurang menurut saya agak susah teman-teman untuk pengaplikasiannya nah setelah kita bersihkan lalu kita oles dulu untuk kita mau pakai bitagret ya teman-teman ya ini kalengnya saja hanya dulu ini tempatnya saja kita mau pakai waterproving bitagret PU strip 505 seperti itu teman-teman teman-teman bisa cari di toko online itu untuk kualitasnya sendiri itu sangat bagus teman-teman ya kuat dan daya rekatnya itu sangat kuat dan tidak meleleh meskipun kena sinar matahari langsung ya teman-teman ya seperti itu kita oles-olesin agak tebal dulu ya yang penting kita ratakan dulu supaya masuk ke retakannya tersebut teman-teman untuk waterprovingnya ini untuk bitagretnya ini bisa masuk dan jangan terlalu banyak-banyak ya teman-teman nanti sebelum kita tempel serat biber kering repot malah nah seperti itu aja agak belepot sedikit gak apa-apa untuk lapisan pertama yang penting jangan terlalu lebar-lebar nanti malah kemana mah repot ingat ya teman-teman ini hanya tempatnya saja kita memakai kaleng bekas cat dulu teman-teman soalnya kemarin kita belinya satu pile jadi kalau mau dibawa naik seperti ini ya agak ribet teman-teman soalnya 20 kilo kan susah jadi kita ngambil sedikit untuk memperbaikin bocoran kanopi atap ardilon tersebut kita mau pakai bitagret dan setelah kita olesin seperti itu teman-teman jangan sampai kering jangan tunggu kering langsung kita tempel serat bibernya kita tempel serat biber gelas seperti itu dan posisikan L ya teman-teman jadi bisa nempel ke dinding dan juga bisa nempel ke atapnya seperti itu jadi kalau kita mau pakai serat biber yang model tisu itu kan susah teman-teman di bagian yang melengkungnya itu kan susah kita nempelnya tapi kalau pakai ini gampang teman-teman bisa agak ditarik dan bisa nempel semua seperti itu loh kita tempelkan kita deluk-deluk pakai tangan aja teman-teman enggak papa kotor sedikit enggak namanya juga kita benerin bocoran ya seperti itu jadi untuk pengaplikasiannya itu enggak usah minggrang-minggring enggak usah takut-takut langsung plek-plek-plek seperti itu nah setelah terpasang semua nah seperti ini loh ya jadi nempel ke dinding dan juga nempel ke atap ardilonnya tersebut jadi jangan hanya nempel ke atap ardilonnya saja itu percuma aja teman-teman itu hanya cukup melapisin atapnya enggak bisa menahan retekannya soalnya nah setelah itu kita oleskan lagi pita gratnya atau waterproofing teman-teman terserah mau memakai produk apa mau akuaprop bisa mau pakai deluk akuasil bisa mau pakai dari perupan banyak kok teman-teman ya model-model waterproofing seperti itu tapi kalau untuk benar-benar kualitasnya bagus mas rinda menyarankan memakai pita grat seperti itu ini saya enggak di endorse atau pasang iklan itu enggak teman-teman ya jadi itu semua itu dari pengalaman saya sendiri untuk kualitasnya yang bagus kita memakai pita grat tapi harganya sendiri mahal seperti itu teman-teman jarang-jarang soalnya yang memakai pita grat seperti itu selama mas rinda menerim bucuran dan kerja-kerja di proyek itu ya paling cuma berapa orang yang memakai seperti ini memakai pita grat oke setelah itu kita oles-oles seperti ini ya teman-teman dan semuanya kita ratakan ini ini untuk aplikasi pertama loh ya teman-teman jadi seperti ini ya teman-teman untuk aplikasi pertama kita menggunakan serat biber semua sudah tertutupi dan lanjut langkah finishing ya teman-teman jadi untuk langkah kedua ya kita rapikan kita timpa lagi kita rapikan bagian yang kurang lurus atau kurang rapi seperti itu ya teman-teman ya untuk kuasnya sendiri kita memakai kuas ukuran 2 in ya teman-teman kita rapikan supaya kelihatan rapi dan untuk pita gratnya sendiri biar lebih tebal ya jadi untuk aplikasi benerin bucuran memakai serat biber usahakan aplikasi itu minimal 2 kali teman-teman ya 2 kali aplikasi jangan cuma sekali soalnya kalau cuma sekali nanti daya tutupnya itu kurang sempurna ya jadi usahakan 2 kali dan selain itu bisa untuk merapikan bagian yang pelebutan ya soalnya kita di medan seperti ini tuh kalau langsung serat lurus itu nggak bisa teman-teman ya pasti agak susah lah jadi jadi kita rapikan seperti ini oke teman-teman jadi untuk hasil akhirnya seperti ini ya perbaikan bocoran kanopi atap ardilon menggunakan serat biberglass dan waterfrovingnya kita memakai pita grat po-strip 505 jadi untuk hasilnya seperti ini warna abu-abu tua ya teman-teman oke teman-teman semoga bermanfaat video mas redot buat teman-teman semua dan mohon maaf bila ada kekurangan atau kurang pas dan bila ada pertanyaan teman-teman bisa ditanyakan di kolom komentar oke sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati